Intro Bab 241, Toko Kelontong Super Sulang Nama, Sistem Pelatihan Satu Klik Jutaan Instan Penulis Chat Plus mematikan mengatur ulang, sulang melambaikan tangannya, dan tombak serta dua kulit binatang besar muncul di tanah Membentangkan salah satu kulit di tanah, sulang menggunakan tombak dan kulit lainnya untuk membuat tanda Di papan nama itu terdapat lima karakter, Toko Kelontong Super Menaruh tanda di tanah, sulang menyelesaikan kiosnya yang sederhana Segera setelah itu, dia mengeluarkan sejumlah besar pil, senjata, material binatang, cincin ruang angkasa, del, yang tidak berguna dari tempat penyimpanan, dan menumpuk kios-kios itu hingga penuh Barang-barang ini berasal dari hasil rampasan pembunuhan musuh oleh sulang dan penjarahan klan-klan besar di kota timur Dan dia juga mengeluarkan banyak sekali kepingan biok kosong, memasukkan pengalaman latihannya ke dalamnya, dan menjualnya Dan kios yang penuh dengan barang-barang ini segera menarik perhatian beberapa siswa Wow, senior misterius ini punya banyak barang bagus Hei, itu pil harta karuntian suan si kaobao, kelihatannya kualitasnya sangat tinggi Hei, pil-pil ini ditumpuk di sini seperti sampah, apakah senior ini begitu keras kepala? Wah, bahan-bahan hewan ini ditangani dengan sempurna, tetapi sayangnya saya membelinya tanpa tujuan, dan saya tidak tahu cara memurnikan senjata Senior, apakah botol Tian Kuan Zijinki dan Anda berkualitas tinggi? Kelihatannya sangat cantik Senior, bagaimana Anda menjual jenius tingkat tinggi ini? Petik 2 titik 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 petik 2 Para siswa baru berkumpul di depan stan sulang, satu persatu, mata mereka berbinar Demi para siswa baru Anda, saya akan memberi Anda sedikit lebih murah, dan semua barang akan didiskon 10% Namun, jika Anda tertarik dengan barang yang sama, maka harga yang lebih tinggi akan didapat Sulang berkata dengan lemah, junior ini, lotus naga gilap sikis tingkat tinggi ini akan menjual 10 juta koin emas kepada Anda 10 juta koin emas, bagus Junior itu dengan senang hati mengeluarkan batu roh dan menyerahkannya kepada sulang, lalu mengambil senjata itu dengan senang hati Namun, dia tidak pergi dari sana, tetapi terus mencari apa yang dia butuhkan Transaksi barang pertama juga meningkatkan keinginan siswa lain untuk membeli Senior, saya ingin sebotol obat terbaik ini, berapa batu roh? Senior, saya ingin piltai suan rong ling bah kualitas tertinggi ini Hei, saya melihatnya lebih dulu, jangan ambil Petik 2 titik 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 petik 2 Semua orang mulai bergegas untuk membelinya, dan pemandangan yang panas itu tiba-tiba menarik lebih banyak siswa Bahkan beberapa siswa veteran mengambil stan mereka dan pergi ke sulang untuk menyaksikan kegembiraan itu Tidak lama kemudian, stan sulang dikelilingi oleh air Kemudian, para siswa yang mengikuti semuanya terkejut Lihat, lihat, slip diok itu berisi semua pengalaman keterampilan atribut tingkat tinggi dari awal hingga selesai Wow, senior ini benar-benar menguasai latihan atribut tingkat lanjut tingkat penyempurnaan Pemahaman ini terlalu kuat Wow, bukankah tumpukan pil di sudut itu adalah pil terbaik? Bahkan bukan botol obat Ya ampun, senior ini pastilah murid dan men tingkat tinggi, setidaknya murid tingkat emas Jangan berhenti, kau lihat ada pil tingkat raja, senior ini mungkin murid pil tingkat platinum Senior ini benar-benar hebat, begitu banyak obat-obatan kelas atas yang ditumpuk di sini untuk dijual seperti bahan makanan Berhenti bicara, aku akan membeli pil Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup Aku menyukai pil pembuluh darah ungu pemurni yang luar biasa itu, jangan ambil bersamaku Apa? Aku hanya ingin membeli pil pembuluh darah ungu sum-sum, pergilah Nima? Aku tertarik padanya terlebih dahulu, dan kau akan mengambil Ongkosku, jika kau menaikkan harga, naikkan harga, aku takut padamu Petik 2 titik 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 petik 2, semakin banyak orang bergabung dalam pasukan pembelian panik Para siswa yang mendirikan stun juga menutup stun dan bergegas datang, suasana tadinya kacau Namun, setelah sulang memperlihatkan aura yang sangat tinggi dan berbahaya, banyak siswa tiba-tiba menjadi sangat sopan Segera setelah itu, para siswa yang datang ke kacang tanah untuk berpartisipasi dalam konferensi perdagangan menemukan bahwa hanya ada satu stun yang menjual barang-barang di seluruh pameran dagang Dan di stun ini, kecuali bahan-bahan alkimia, hampir semuanya terjual Segera setelah itu, para siswa berikutnya juga bergabung dalam pembelian panik Selain itu, beberapa orang mengeluarkan kartu Giyok Chuan Sin untuk menelpon teman dan menelpon teman, dan semakin banyak siswa berkumpul untuk membelinya Meskipun dijual dengan diskon 10%, dari waktu ke waktu ada orang yang menawar untuk membelinya, dan mereka dipukuli Ini membuat batu roh yang dipanen sulang bahkan lebih tinggi daripada yang dijual dengan harga pasar Di tengah-tengah kesibukan para siswa untuk membeli, sejumlah besar batu roh mengalir ke ruang penyimpanan sulang seperti banjir, yang membuatnya senang Malam pun tiba dalam sekejap mata, harus kukatakan bahwa daya beli para siswa Akademi Seni Bela Diri Suanyuan terlalu kuat Terutama para siswa tingkat lanjut yang bergabung kemudian, orang-orang ini tidak mengedipkan mata ketika mereka menaikkan harga Setelah sebagian besar penjualan, meskipun puing-puing di ruang penyimpanan sulang belum diproses, sebagian besar telah terjual Ini memungkinkan sulang untuk memanen lebih dari 15 juta batu roh kelas menengah Namun, saat ini, makhluk hidup yang tersisa pada dasarnya tidak laku Antusiasme para siswa juga telah berkurang lebih dari setengahnya Jika sulang mengeluarkan pil kualitas sempurna untuk dijual, itu pasti akan langsung membuat suasana menjadi panas Namun, dia tidak bermaksud melakukannya Pil kualitas sempurna terlalu mencolok Kedua, batu roh para siswa hampir diperas olehnya Bahkan jika para siswa menawar untuk membeli, mereka tidak dapat menjualnya dengan harga tinggi Sulang berencana untuk mencari peluang yang cocok untuk menemukan toko di luar dan menjual semuanya Oke, hampir terjual Sulang melambaikan tangannya untuk menutup bilik Melambaikan tangannya dan berkata, semuanya, kembalilah Begitu pernyataan ini keluar, para siswa langsung menghela nafas dengan enggan Namun, sulang sudah menjadi siswa platinum tingkat tinggi di mata mereka Mereka tidak berani menyinggung, jadi mereka hanya bisa bubar dengan patuh Melihat para siswa yang menoleh selangkah demi selangkah, sulang tersenyum bodoh sebelum berbalik dan pergi Ketika saya kembali ke halaman, sulang menemukan sebuah surat tersangkut di pintu gedung kecil itu Buka dan lihatlah, hal-hal kecil, saya tidak menyangka Anda menjadi konselor, jadi Anda bersembunyi di tempat lain Tetapi tidak masalah, selama Anda berada di Akademi Seni Bela Diri Suanyuan, bahkan tidak ingin lolos dari telapak tangan kami Kami pasti akan menghentikan Anda dari menangis setiap hari, menangis keras Tuan muda keempat sisyan tetaplah Tulisan tangannya berwarna merah, yang cukup untuk menunjukkan betapa marahnya Tuan muda keempat sisyan dan betapa bencinya sulang Sepertinya, belum cukup belajar Sulang mencibir, dan membakar surat itu dengan api Segera, dia berjalan ke gedung kecil itu dan tertidur Titik-titik-titik Keesokan paginya, sulang bangun dengan santai Tuk-tuk, terdengar ketukan di pintu Apakah kamu begitu ingin menemukan kematian? Sulang tampak dingin, lalu mengangkat alisnya Orang di luar bukanlah Tuan muda keempat sisyan, tetapi Seorang siswi dengan lencana pelajar emas Sepertinya itu bukan salahnya Sambil berpikir, sulang turun ke bawah dan membuka pintu Halo, apakah Anda sulang, seorang siswa dari kelas khusus ini? Siswa perempuan itu tersenyum tipis dan berkata Saya Jiang Yudi, asisten guru dari instruktur Anshin Untuk memberi tahu Anda sesuatu Kelas khusus Anda sudah terdaftar Jadi kelas dimulai lebih awal dari kelas lainnya Sebelum pukul 10, Anda harus tiba di ruang 603 Gedung F, Sang Yangshan Jangan terlambat, di mana kartu giyok Anda? Mari tambahkan informasi kontak Dan saya akan mengirimkannya ke cuan yutai Anda untuk kursus mendatang Petik 2, menyerahkan kartu giyok, ini dia Sulang mengeluarkan medali giyok dari ruang penyimpanan Ini adalah salah satu item di cincin ruang yang diberikan oleh Yulu Jiang Yudi mengambil kartu giyok penyebar huruf milik sulang Lalu mengeluarkan kartu giyok penyebar huruf miliknya sendiri dan menumpuknya bersama-sama Dalam waktu singkat, sambungan dibuat antara dua ubin giyok cuansin Saya akan memberi tahu siswa lain, selamat tinggal Jiang Yudi melambaikan tangan dan meninggalkan halaman kecil sulang Aku tidak menyangka akan masuk kelas secepat ini Di kelas, aku benar-benar merindukan saat-saat itu Sulang tersenyum tipis, lalu bergegas menuju gunung sangyang Saat ini, dia sudah mengingat seluruh peta Akademi Suanyuan di dalam hatinya Sekitar 10 menit kemudian, sulang tiba di Gunung Sangyang Ini adalah puncak trapezium yang sangat panjang Dengan banyak bangunan yang dibangun dari bawah ke atas Semakin tinggi bangunannya, semakin megah dan indah Di puncak gunung, ada aula yang sangat mewah Sulang tahu bahwa itu adalah aula ketenaran Para peserta pelatihan di aula ketenaran adalah gelar kehormatan tertinggi bagi para peserta pelatihan Hanya ada 40 orang di aula ketenaran Ada 4 siswa dalam formasi pil pertempuran, masing-masing 10 orang Setelah Anda menjadi siswa aula ketenaran, Anda dapat meninggalkan patung Anda sendiri di dalamnya Jika Anda menjadi siswa di aula ketenaran, Anda dapat menikmati perlakuan siswa tingkat tertinggi di Akademi Seni Bela di Risuanyuan Sudut mulut sulang berkedut, sebentar lagi, akan ada tempat untukku di aula itu Dengan penuh percaya diri, sulang datang ke kelas 603 gedung F Saat ini, ada cukup banyak orang yang duduk di kelas Dan sulang melihat sekeliling dan mendapati bahwa mereka sebagian besar adalah laki-laki Pada dasarnya, mereka semua adalah kualifikasi kelas atas Atau orang-orang dengan kualifikasi yang tidak buruk tetapi sangat buruk dalam aspek-aspek lain Benar saja, mereka semua masuk melalui pintu belakang Sulang melengkungkan bibirnya dan berjalan ke dalam kelas Oh gelombang ini satu lagi, orang ini berusia 20 tahun, kan? Tingkat umum menengah, usia ini, tingkat kultivasi ini, lebih buruk dariku Haha, kakak laki-laki tertuamu tidak berbicara tentang kakak laki-laki kedua Itu semua omong kosong, yang seperti aku, aku adalah kualitas tertinggi Bagaimana dengan bakat terbaikmu? Sulit untuk mempraktikkan teknik tingkat menengah hanya dengan pemahamanmu Sial, bisakah kau menyebutkan satu hal lagi? Sebutkan saja, petik 2 titik 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 petik 2 Semua orang berbicara sebentar, lalu pergi melakukan hal mereka sendiri Sulang melirik ke ruang kelas dan menemukan nama-nama tertulis di meja Jadi dia menemukan tempat duduknya dan duduk Sulang, kamu dari keluarga mana? Latar belakang yang bagus untuk bisa masuk ke kelas khusus Tetapi mengapa aku belum pernah bertemu denganmu? Tidak ada keluarga Su yang sangat kuat di kota utama bintang biru ini Mungkinkah kau datang dari tempat yang berbeda? Di sebelahnya, seorang remaja bermata panda pucat yang terlalu Memanjakan bertanya dengan rasa ingin tahu Yah, dari luar kota Sulang mengangguk samar Sejujurnya, dia tidak tertarik berbicara dengan anak-anak kecil ini Kau ternyata orang asing Bagi mereka yang dari tempat lain yang telah memasuki kelas khusus Apakah kau benar-benar siswa khusus? Wah, sangat jarang Kelas khusus benar-benar memiliki siswa khusus Bocah bermata panda itu terkejut Wah, momong-momong, apa yang kau kuasai? Sulang mengangkat alisnya Aku, spesialisasi di sana Uh, sudut mulut bocah bermata panda itu berkedut dan dia tidak bisa berkata-kata Pada saat ini, beberapa sosok lagi berjalan masuk keluar Kemunculan dua, lima atau delapan puluh ribu orang ini segera membuat kelas menjadi jauh lebih sunyi Siapa? Sulang mendongak Hei, kenalan Keempat orang yang masuk, siapa saja dari empat orang bodoh sisyan Dan ketika Sulang melihat keempat orang bodoh sisyan Keempat orang bodoh sisyan juga melihat Sulang Dalam sekejap, mata keempat orang itu melebar dan amarah pun meledak Omong kosong kecil, itu kamu Tanpa diduga, kamu juga seorang siswa di kelas khusus Tidak perlu usaha untuk menerobos sepatu besi dan tidak menemukan tempat untuk menemukannya Ham, aku ingin tahu siapa namamu Oh, Sulang Belum pernah dengar, seorang pegawai yang kurang dikenal yang berani memprovokasi Tuan Muda keempat sisyan Kukatakan padamu, kau sudah mati Petik 2 titik 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 petik 2 Keempat sisyan yang konyol itu menatap Sulang dengan marah Seperti empat ikan buntal yang akan meledak dalam kemarahan Kalian, Sulang mengerutkan bibirnya dengan jijik Apakah tidak cukup untuk tidak menyukai pelajaran yang aku terima kemarin Begitu komentar ini keluar Wajah Tuan Muda keempat sisyan tiba-tiba berubah menjadi biru dan merah Di bawah mata semua orang, mereka dibersihkan oleh Sulang seperti lalat Itu sangat memalukan Pada saat yang sama, siswa lain di kelas menjadi gempar ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Sulang Empat Tuan Muda sisyan adalah yang terbaik di generasinya Hanya Tuan Muda keempat sisyan yang mengurus orang lain Sekarang Sulang ini telah mengurus Tuan Muda keempat sisyan Dan aku tidak tahu apakah itu orang baik atau orang bodoh Ham, jangan kira kau pernah mengalahkan kami sekali Ini luar biasa Kami telah membuat persiapan yang benar-benar baru Dan kami pasti akan membuatmu membayarnya hari ini Sambil berbicara, keempat Tuan Muda sisyan menunjukkan aura pembunuh mereka Dan mereka ingin melakukannya Berhenti, teriakan tajam terdengar di pintu Semua orang bergabung bersama Menoleh untuk melihat ke atas Aku melihat seorang wanita dengan mata putih, hitam, cerah dan gigi putih Dan temperamen yang sedikit sakit-sakitan berdiri di pintu dengan ekspresi marah di wajahnya Dan di sampingnya, berdiri siswa emas Jiang Yudi Itu mentor ansin Benar saja, itu seindah rumor Kau bisa mengecilkan suaramu Instruktur ini memiliki temperamen yang buruk Kau tidak bisa memakannya jika kau membuatnya marah Petik 2 titik 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 petik 2 Beberapa siswa menundukkan kepala dan mulai berbicara dengan suara rendah Pada saat yang sama, keempat Tuan Muda sisyan tampak mandek Dan kehabisan aura pembunuh satu demi satu Kalian Apakah itu berarti universitas itu bukan milik kalian? Saya katakan, apapun latar belakang kalian Kalian harus mengikuti aturan di kampus Jika kalian memiliki kontradiksi Kalian dapat pergi ke ring kemenangan untuk menyelesaikannya Dan jika kalian memiliki dendam besar Kalian dapat pergi ke ring hidup dan mati untuk menyelesaikannya Jika kalian berani melanggar aturan dan bertengkar secara pribadi di akademi Jangan salahkan saya karena mengusir kalian dari Akademi Seni Bela di Riswanyuan Instruktur Ansin berjalan ke ruang kelas dengan wajah dingin Tubuh mungilnya memancarkan sedikit rasa keagungan Dengan tegurannya, seluruh ruang kelas tiba-tiba sunyi Meskipun hampir semua orang di sini melewati pintu belakang Kekuatan di belakang mereka tidaklah kecil Tetapi mereka tahu bahwa jika instruktur Ansin benar-benar ingin mengusir mereka Itu pasti tidak akan membutuhkan banyak usaha Posisi Akademi Seni Bela di Riswanyuan menyendiri Dan posisi instruktur Akademi juga menyendiri Instruktur Ansin melangkah ke podium dan menatap semua orang dengan merendahkan Setelah beberapa saat, bibir merah muda itu terbuka Kelas khusus adalah kompromi universitas kepadamu Tetapi ini tidak berarti bahwa kamu dapat menjalaninya tanpa rasa khawatir Siswa yang gagal mencapai tujuan mereka dalam periode pelatihan Yang ditentukan akan secara otomatis kehilangan status mereka sebagai siswa Selanjutnya, aku akan menyiapkan empat kelas untukmu Pertarungan, alkimia, pemurnian senjata, dan formasi untuk menentukan arah pelatihanmu selanjutnya Setelah mengatakan ini, instruktur Ansin menoleh untuk melihat Jiang Yudi Yudi, kamu jaga mereka, aku akan kembali pukul 10 Dan semua siswa yang terlambat akan dicatat dan dikeluarkan dari universitas Dimengerti, mentor Ansin, Jiang Yudi mengangguk dengan berat Segera, instruktur Ansin berbalik lurus dan pergi Melihat punggung instruktur Ansin pergi, semua siswa menghela nafas satu demi satu Sulang tidak terlalu peduli, dan dia tenggelam dalam pikirannya Tentukan arah studi lebih lanjut Lupakan saja tentang penyempurnaan susunan Satu-satunya pilihan yang bisa kupilih adalah Sunman dan Danman Baik melalui pertarungan atau alkimia, aku dapat dengan cepat meningkatkan level siswa dan menikmati manfaat yang lebih besar Para peserta pelatihan warmen dapat menonton berbagai latihan, pengalaman, dan mendapatkan bimbingan dari yang kuat saat mereka mencapai level lanjutan Para siswa pil yang dipromosikan ke level lanjutan dapat menonton berbagai kode dan resep pil dan menggunakan sumber daya akademis untuk menyempurnakan pengobatan pil Saat ini, latihanku belum selesai Memilih gerbang pertempuran hanya bisa dianggap sebagai bonus tambahan Jika aku memilih Danman, aku dapat menggunakan sumber daya universitas untuk memurnikan pil, menggantinya dengan batu roh, dan meningkatkan fungsi sistem Sebaliknya, manfaat memilih Danman jauh lebih besar Petik 2 titik 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 petik 2 Setelah menentukan arah studi lebih lanjut, Sulang tertidur karena bosan Siswa lain juga membungkuk di atas meja dan berbicara Satu jam berlalu dalam sekejap mata, di mana banyak siswa datang satu demi satu Tidak ada orang yang langsung diberhentikan karena terlambat Pada saat ini, instruktur ansin juga berjalan ke ruang kelas dengan kaki yang panjang Tiba-tiba, semua siswa duduk karena takut membuat ansin marah Sekarang mulai kelas pertama, berlatih formasi Instruktur ansin tidak bingung, dan dengan lambayan tangan kecilnya, satu set pena muncul di atas meja Jiang Yudi mengambil pena dan membagikannya, satu set per orang Apakah kamu berlatih formasi? Sulang memegang pena araai dan mengangkat alisnya Sistem menyimpanku memiliki alkimia satu kunci Aku tidak tahu apakah akan ada formasi Ding, saat hos meningkatkan ke enam fungsi pertama ke level 10 Anda dapat mengaktifkan fungsi formasi satu tombol Perintah sistem yang tiba-tiba membuat mata sulang berbinar Berisik, benar-benar ada fungsi pelatihan Bagus, begitu fungsi ini diaktifkan, bukankah aku bisa menyempurnakan lingkaran sihir semudah alkimia? Itu, enam fungsi pertama Aku hanya mengaktifkan lima fungsi sekarang Jadi, apa fungsi ke enam? Sulang merenung, dan segera bertanya dengan Ragu, sistem, apakah fungsi ke enam adalah pencampur satu tombol? Ding, fungsi ke enam adalah fungsi pencampur satu tombol Yang dapat diaktifkan saat kelima fungsi saat ini Semuanya ditingkatkan ke level 10 Garpuku, ini benar-benar pencampur satu tombol Jika aku mengaktifkan perangkat pemurnian satu tombol dan susunan pemurnian satu tombol Bukankah kecepatanku menghasilkan uang akan berlipat ganda lagi? Perintah sistem yang menyenangkan itu membuat sulang tersenyum gembira tepat saat sulang sedang bersemangat Sulang, suara ansin yang jernih bergema di seluruh kelas Apa yang kau cekikikan? Apa kalimat pertama yang baru saja kukatakan? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menertawakan sulang Uh, mulut sulang berkedut, aku tidak tahu eh Hahaha, orang ini sangat lugas Aku baru saja mengatakan bahwa aku tidak mengetahuinya Yang membuatku tertawa Petik 2 titik 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 petik 2 Semua orang tertawa terbahak-bahak Terutama Tuan muda keempat sisyan Air mata keluar karena tawa Tidak tahu, jelas Sulit untuk masuk kelas khusus Kamu belum serius, apakah kamu ingin diberhentikan? Ansin berkata pada sulang sebentar, lalu mengerutkan kening dan menatap siswa lain Dan kamu, mengapa kamu tersenyum, bukankah kamu sama? Begitu kata ini keluar, semua orang berhenti tertawa Kalian benar-benar tidak ada harapan Ansin menghela nafas, lalu melanjutkan ceramah Para siswa di bawah saling memandang, dan kemudian terus mendengarkan kelas dengan malas Tidak lama kemudian, Ansin menyelesaikan pelatihan dasar dan mulai memperagakannya dengan tangan Namun, setelah dia melakukan beberapa operasi, semua siswa tampak bingung Siapa yang mengerti? Tidak, tidak seorang pun Kalau begitu aku akan mengatakannya lagi, kalian dengarkan baik-baik Ansin menepuk dahinya dengan lemah, dan segera menjelaskannya lagi Kali ini lebih rincin, tetapi para siswa masih bingung Tidak mungkin, pemurnian formasi adalah hal yang lebih rumit daripada pemurnian alkimia Itu membutuhkan bakat yang lebih tinggi dan membutuhkan lebih banyak waktu dan energi Meskipun sebagian besar siswa yang hadir adalah bangsawan berpangkat tinggi Keluarga tersebut mampu menyewa master yang baik Namun, tidak ada dari siswa muda ini yang mau belajar Baiklah, mari kita lanjutkan ke kelas berikutnya Berikutnya, peralatan pemurnian Sambil mendesah, Ansin juga tahu bahwa tidak ada siswa yang bisa memasuki gerbang Berikutnya, adalah kursus pemurnian Ansin mengeluarkan satu set perlengkapan dan dibagikan oleh Jiang Yudi kepada para siswa Segera, kursus pemurnian resmi dimulai Kali ini, beberapa siswa mengikuti kursus Ansin Dan dari waktu ke waktu mereka dapat berinteraksi dengan guru dan siswa Yang membuat Ansin menghela nafas lega Namun, tidak ada sulang di antara siswa-siswa ini Dia yang dapat mengaktifkan mixer satu tombol Mengapa dia mempelajarinya? Jadi dia terus tertidur dengan bosan Sulang, seberapa banyak yang kamu pahami tentang alat pemurnian? Ansin memperhatikan sulang lagi? Tidak mungkin, sulang terlalu santai Uh, sulang kembali sadar dan menjawab sambil tersenyum Aku sama sekali tidak mengerti Huff, anak laki-laki dengan lingkaran hitam di sampingnya langsung tersenyum Terlihat berisik, sulang benar-benar hebat Kupikir aku hanya mengerti tiga kalimat, yang mana sudah sangat buruk Aku tidak menyangka dia bisa lebih baik lagi Kuncinya adalah dia tidak memahaminya Jadi dia berani mengatakannya dengan percaya diri Hariku, luar biasa Semua siswa menatap sulang satu demi satu Wajah mereka penuh dengan penghinaan Sulang, kamu hanya untuk bersenang-senang, kan? Ekspresi Ansin menjadi dingin Dan dia menatap sulang dengan mata indah yang Cemberut, tidak Mentor, sulang tersenyum tipis Menurutku tidak baik untuk tidak menjawabmu Dan tidak baik untuk berbohong Jadi aku hanya mengatakan yang sebenarnya Aku benar-benar tidak mengerti sama sekali Kamu, Ansin memegang dahinya dengan tangannya Kamu benar-benar tidak ada harapan Guru, mengapa aku tidak diselamatkan? Sulang tersenyum kosong Aku tidak pandai menyempurnakan susunan Aku punya keahlian lain Oh, lalu apakah ahlianmu? Ekspresi Ansin berubah Dan dia bertanya dengan sedikit harapan Aku, sebelum sulang selesai berbicara Dia diselah oleh bocah bermata hitam di sebelahnya Laporkan mentor Bocah bermata hitam itu berkata dengan keras Aku tahu, dia bilang dia pandai dalam hal itu Begitu pernyataan ini keluar Seluruh kelas tiba-tiba meledak seperti semangkuk air Yang dituangkan ke dalam panci minyak mendidih Wow, aku sangat konyol Hahaha, tapi itu memang keahlian Sulang, sulang, kamu sangat mengagumkan Kami mengagumimu Semua siswa tertawa dan melemparkan penghinaan Sinisme dan ejekan pada sulang Sulang, apakah kamu serius? Wajah Ansin muram, dan suaranya tidak menunjukkan emosi Kalau begitu, hitung juga Sulang tersenyum tipis dan berkata Tapi kahlian ku yang sebenarnya adalah alkimia Bab 246, ini bermain bola, kan? Nama, sistem pelatihan satu klik jutaan instan penulis chat Plus mematikan mengatur ulang Ahli dalam alkimia Sulang, apakah kamu pembohong? Kamu memiliki bakat dalam alkimia? Tidakkah kamu mengerti sepatah kata pun dari apa yang dikatakan guru Ansin tadi? Yaitu, ada banyak kesamaan dalam memurnikan alkimia Karena kamu ahli dalam memurnikan alkimia Bagaimana kalau menjawab pertanyaan instrukturnu tentang pemurnian? Jangan biarkan dia menjawab Dia hanya mengatakannya Dan tidak mengerti sedikitpun Dia pembohong Sampah Petik 2 titik 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 petik 2 Para siswa menatap sulang dengan tidak percaya Dan tuan muda keempat sisian terus mengejeknya Semuanya tenang Teriak Ansin Dan para siswa perlahan menutup mulut mereka Namun, mulutnya tertutup Tetapi tatapan menghinanya tetap tidak berubah Sulang, apakah kamu benar-benar ahli dalam alkimia? Ansin menatap sulang dengan ekspresi serius Oke, sulang mengangguk ringan tanpa memberikan terlalu banyak penjelasan Baiklah, sekarang kursus pemurnian hampir sama Kita akan memasuki kursus alkimia Setelah mengatakan itu Ansin mengeluarkan satu set tungku pil dari cincin luar angkasa Dan meminta Duyudi untuk membagikannya kepada semua orang Mari kita bicarakan tentang pil penempa tubuh yang paling sederhana Ini adalah pil tingkat 2 Yang dapat diminum oleh penempa tubuh untuk mempersingkat waktu penempaan tubuh Formula materialnya sangat sederhana Sanribing, Pitch Nectar, Yuhewu, dan Kinmukau Pada langkah pertama, kita perlu melakukan perawatan awal pada material alkimia ini Untuk menghilangkan sejumlah besar kotoran dan mendapatkan obat cair yang relatif murni Langkah kedua, kita perlu Ansinzi menjelaskan metode pemurnian pil penempaan tubuh dengan hati-hati Segera, dia menatap sulang Sulang, apakah kamu mengerti? Tentu saja, sulang tersenyum tipis Aku akan memurnikan pil ini sejak lama Kalau begitu, Ansin mengangguk Kalau begitu, terserah kamu untuk menunjukkannya kepada semua orang Begitu pernyataan ini dibuat Semua siswa langsung menjadi bersemangat Dalam pandangan mereka, sulang hanya berbicara besar Jadi, mereka semua menunggu sulang mempermalukan dirinya sendiri Guru yang baik Sulang tersenyum dan api hitam muncul di antara jari-jarinya Membungkus tungku pil Teknik atribut api tingkat lanjut Sepertinya dia sangat ahli Hah, apakah dia benar-benar ahli dalam alkimia? Petik 2 titik 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 petik 2 Ketika semua orang melihat bahwa sulang menggunakan api hitam matahari terbenam Mereka tiba-tiba sedikit terkejut Di mata Ansin Mentor dan Jiang Yudi Ada sedikit kejutan dan harapan Namun, sebuah kejadian tak terduga terjadi Aku melihat sulang benar-benar melemparkan empat bahan alkimia yang belum diproses ke dalam tungku pil Operasi yang mencekik ini langsung membuat seluruh kelas hening Dan suara jarum jatuh pun terdengar Seketika, semua murid tidak dapat menahan tawa Hahaha, apakah anak ini sulang memperlakukan alkimia sebagai memasak? Aku benar-benar konyol Instruktur itu dengan jelas mengatakan langkah-langkahnya Dia sebenarnya, hahaha, aku tidak bisa melakukannya Aku hanya akan mengatakan, dia pembohong, sampah Tidak hanya itu, dia masih bodoh Orang bodoh yang tidak mengerti apa-apa atau berpura-pura mengerti Ini hanyalah lelucon terbesar yang pernah kutemui dalam hidupku Paru-paruku akan tertawa terbahak-bahak Petik 2. . . . Petik 2 Para murid tertawa terbahak-bahak Saat mereka mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang Ekspresi Ansin sangat suram Sulang, apakah kamu bercanda? Ansin meraung dengan kebencian terhadap besi dan baja Apakah kamu tahu bahwa aku benar-benar menaruh harapan padamu? Guru, jangan marah Pil penempaan tubuh terlalu sederhana Jadi aku menyederhanakan langkah-langkahnya Sulang tersenyum tipis Lalu berkata, lihat, aku hanya perlu melakukan ini Dan itu akan selesai sekali dan untuk selamanya Setelah itu, sulang mengulurkan tangannya Dan tungku pil itu berputar Dan tungku pil itu tidak hanya berputar secara horizontal Tetapi juga berputar 360 derajat Haha, ini juga disebut alkimia Ini bermain bola, kan? Ini sangat istimewa sekali dan untuk selamanya Hal-hal bodoh Aku curiga orang ini benar-benar gila Petik dua titik 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 petik dua Para siswa mengejek lagi Wajah Ansin juga menjadi lebih jelek Begitu suram hingga hampir meneteskan air Pada saat ini, sulang menepuk dengan ringan Dan Danlu tiba-tiba jatuh di atas meja Dan jatuh menjadi dua sulang Ansin akhirnya tidak dapat menahan amarahnya Dia memutuskan bahwa sulang harus dikeluarkan dari universitas Namun saat ini Apa? Guru Ansin Berdiri di samping? Jiang Yudi tiba-tiba berseru Lihat, ada lima pil di tungku pil Kualitas ini jelas di atas rata-rata Seruan Jiang Yudi mengejutkan semua orang Dan segera melihat ke arah tungku yang rusak Saya melihat lima pil benar-benar tergeletak di tungku pil yang rusak Ini adalah Ansin melangkah maju dan mengambil lima pil Dan segera tampak terkejut Pil kualitas sempurna Apa? Obat kualitas sempurna Dia sangat berantakan Dan sungguh luar biasa bisa memurnikannya dengan sukses Bagaimana mungkin bisa memurnikan pil dengan kualitas sempurna Palsu? Ini benar-benar palsu Pasti sulang diam-diam memasukkannya saat kita tidak memperhatikan Ya, ya, itu benar-benar-benar Jika ini benar-benar pil yang dimurnikannya Guru keempat Sisyen kita akan segera memakannya Petik dua titik 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 petik dua Para siswa berseru tidak percaya Masing-masing dari mereka tampaknya telah melihat hantu Di antara mereka, yang paling merepotkan adalah empat tuan muda Sisyen Mereka menari dan memandang sulang dengan jijik Seolah-olah mereka telah mengungkap kebohongan sulang Haha, kamu bilang ini benar-benar pil yang aku buat Jadi kamu makan kotoran Sulang mencibir dan menatap tuan muda keempat Sisyen Jika memang begitu, aku akan membuatnya lagi sehingga kamu bisa memakannya Setelah mengatakan itu Dia langsung mengambil tungku pil milik anak laki-laki dengan lingkaran hitam di sebelahnya Kali ini, aku menggunakan metode yang paling konvensional Untuk membuatnya, dan aku optimis Sulang tampak acuh-ta'acuh dan mulai membuat alkimia Dari mengolah bahan, mengolah obat cair, memanaskan tungku Hingga menaruh obat cair, menyuntikkan alkimia Dan mengendalikan panas Setiap tindakannya lancar dan mulus Tanpa cacat Para siswa itu terpesona dan tidak begitu mengerti Mereka hanya mengira ada beberapa kuas Tetapi Ansin dan Jiang Yudi berbeda Terutama Ansin, dia sendiri yang terbaik dalam alkimia Dan dia sudah berada di ranah kaisar Teknik penyulingan sulang, bahkan dengan tatapan matanya yang paling tajam Tidak dapat menemukan kesalahan apapun Semakin saya melihatnya, semakin terkejut dan tidak percaya Ansin Pada saat ini, aroma pil tercium Awalnya, sulang dapat memastikan bahwa semua obat tidak bocor atau terbuang sia-sia Namun, untuk membuktikan bahwa pot pil ini dibuat di tempat, dia sengaja mengeluarkan dupa pil Dupa pil ini terus berubah, yang berarti proses alkimia berlangsung cepat Melihat pemandangan ini, tidak peduli seberapa bodohnya para siswa Mereka tahu bahwa sulang benar-benar akan memurnikan pil Semua orang tampak terkejut, memperlihatkan ekspresi yang tidak dapat dipercaya Pada saat ini, sulang mengulurkan tangannya dan menyelesaikan langkah terakhir dari pil kondensasi Baiklah, aku sudah selesai memurnikan Sulang berbalik dan menatap tuan muda keempat sisyan Bukannya kamu meragukannya lagi, lebih baik kamu menyalakan kompor Begitu ucapan ini keluar, keempat tuan muda sisyan tiba-tiba tampak mandek dan berteriak buruk dalam hati mereka Kenapa, tidak berani Sulang tersenyum tipis, kalau begitu minta instruktur Ansin untuk membuka kompor dan bersaksi untukku Ansin mengangguk dan langsung membuka tutup tungku Aku melihat lapisan kabut berangsur-angsur menghilang Lima pil penempa tubuh tergeletak dengan tenang di tungku pil Itu pil penempa tubuh dengan kualitas yang sempurna Ansin mengambil pil itu dengan gembira Pilnya masih hangat, memang baru saja dimurnikan Sebenarnya, tidak perlu dikatakan lagi bahwa semua orang tahu bahwa ini pasti pil yang dibuat oleh sulanggang Karena mereka menatapnya sepanjang waktu, dapat dipastikan bahwa sulang tidak memasukkan obat itu ke dalam tungku Tanpa diduga, bakat alkimia sulang benar-benar sekuat itu Sungguh menakjubkan Sebelumnya, kita tidak punya mata Sulang pasti akan menjadi ahli alkimia yang terkenal Ya, menurutku, tidak dapat dihindari untuk menjadi raja pil Raja pil sangat mungkin Mata para siswa yang menatap sulang telah berubah total Calon raja pil atau bahkan raja pil Bahkan para tetua mereka seharusnya bersikap sopan, apalagi mereka Saat ini, sisan empat orang bodoh Aku telah memurnikan obatnya Sulang menoleh untuk melihat tuan muda keempat sisyan Dan mencibir Sekarang, kamu bisa makan kotoran Begitu pernyataan ini diucapkan Raut wajah tuan muda keempat sisyan berubah drastis Murid-murid lainnya juga mengalihkan pandangan Dan suasana menjadi sedikit bermartabat Bagaimana, tidak mengerti apa yang ku katakan Oh, ngomong-ngomong, memang sulit bagiku untuk menjadi sedikit kuat Lagi pula, tidak ada asteris-asteris-asteris di hadapanmu Sulang mendecahkan sudut mulutnya dan menoleh untuk melihat anak laki-laki dengan lingkaran hitam Jika memang begitu, kau bisa mencabutnya Anak laki-laki dengan lingkaran hitam ini juga tidak baik Yang dilakukannya sebelumnya hanyalah melihat lelucon Sulang Sulang sudah melihat ini di matanya Bagaimana mungkin dia membiarkannya pergi Kau, kenapa kau ingin aku datang Ramaja bermata hitam itu menunjukkan kengerian Jika dia benar-benar buang air besar Bukankah itu akan menjadi lelucon bagi seluruh sekolah Selain itu, empat tuan muda sisyan yang ingin Makan kotoran Jika dia berani mencabut Dia akan langsung menyinggung tuan muda keempat sisyan He he, kalau kamu tidak mencabutnya Aku akan menyetubuhimu Lalu membiarkan sisyan si fang memakannya Sulang melihat sekeliling dan mencibir lagi dan lagi Baiklah, suara ansin yang jelas terdengar Jika ada konflik, itu akan diselesaikan secara pribadi Karena instruktur sudah berbicara Kalau begitu aku akan membiarkan sampahmu pergi untuk sementara waktu Sudut mulut Sulang berkedut Tapi masalah hari ini belum selesai Cepat atau lambat Kalian berlima harus menyetubuhi dan memakan kotoran Begitu pernyataan ini dibuat Semua siswa langsung menarik nafas Mereka tidak pernah menyangka Sulang begitu kuat Dan mereka harus makan lebih sedikit kotoran Tuan muda keempat sisyan dan remaja Dengan lingkaran hitam sebagai pihak-pihak itu Bahkan lebih marah Tetapi mentor ansin hadir Mereka tidak berani menyerang Mereka hanya bisa menahannya dengan paksa Sulang, bakat alkimia Anda sangat kuat Saya memutuskan untuk membiarkan Anda bergabung dengan sekte dan dan menerima Anda sebagai murid tertutup Mulai sekarang, aku akan mengajarimu sendiri jalan alkimia Apakah kau bersedia? Ansin menatap Sulang dengan mata membara Dan dia benar-benar gembira saat bertemu dengan seorang jenius dan giok yang cantik Dan keputusan ansin juga membuat semua orang yang hadir iri dan cemburu Bahkan asisten guru Jiang Yudi membuka mulutnya lebar-lebar dengan ekspresi iri Kau tahu, di Akademi Suanyuan, status setiap guru sangat tinggi Dan begitu seorang siswa menjadi murid tertutup dari gurunya, statusnya akan naik Selain itu, ada seorang guru yang tertutup Belum lagi kamu bisa bebas berkeliaran di Akademi Minimal kamu tidak akan diganggu Namun, bagi Sulang, menjadi murid ansin tidak begitu menarik Menjadi murid tertutup dari mentor Sulang mengangkat alisnya tanpa komitmen Sekarang, dia telah meningkatkan pemurnian pil satu kunci ke level delapan Dan dia dapat memurnikan pil seni bela diri dengan kualitas sempurna Dengan kata lain, Sulang sudah menjadi sosok setingkat pil Dan ansin hanyalah kaisar pil yang lebih baik Tidak buruk, menjadi murid tertutupku tidak hanya bisa mendapatkan bimbinganku kapan saja Tetapi juga mendapatkan banyak hak istimewa kesejahteraan Misalnya, kamu bisa pergi ke kelas dengan siswa biasa tanpa langkah demi langkah Dan waktumu akan sangat bebas Contohnya, jika kamu pergi ke gedung alkimia untuk memurnikan pil Kamu bisa menikmati perawatan tingkat mentor Dan pembelian bahan-bahannya memiliki diskon yang sangat besar Ansin tersenyum tipis, sepasang mata yang indah bersinar sedikit Contohnya, bagus-bagus, aku bersedia menjadi murid tertutup mentor Sulang sangat senang dan langsung setuju Hanya pembelian bahan-bahan yang istimewa dan waktu yang diatur dengan bebas membuatnya tidak dapat menolak Kalau begitu, Sulang, mulai sekarang kamu akan menjadi murid tertutupku dan satu-satunya muridku Ansin juga menunjukkan kegembiraan Jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkan bakatmu berdebu Aku pasti akan menjadikanmu seorang alkemis terkenal di dunia Bagus-bagus, Sulang terkekeh Aku ingin meminta instruktur Ansin untuk menjagaku Kamu harus memanggilku Master sekarang Ansin tersenyum tipis, tatapan itu betapa lembut dan ramah Master ada di sini, mohon hormati muridku Sulang tersenyum tipis, dan pura-pura berkata sedikit Tindakannya segera membuat Ansin lebih bahagia Dan pemandangan ini jatuh di mata para siswa di sekitarnya Dan tiba-tiba membangkitkan kecemburuan dan kebencian yang lebih intens Beberapa siswa menelan rasa iri, dan mata beberapa siswa memerah karena cemburu Di antara mereka, tuan muda keempat sisyan dan pemuda dengan lingkaran hitam bahkan lebih kesal Sulang menjadi murid tertutup dari mentor Ansin saat ini Dan akan sulit bagi mereka untuk saling membalas Baiklah, asisten pengajar Jiang Yudi akan memberimu pelajaran terakhir Pada saat ini, Ansin melambaikan tangannya Lalu menoleh ke arah Sulang Sulang, ikutlah denganku Baiklah, Sulang mengangguk dan mengikuti Ansin meninggalkan kelas Melihat Sulang dan Ansin pergi, para siswa di kelas ingin muntah darah karena semakin iri Selanjutnya, aku akan memberimu pelajaran perang Semua orang di sini pada dasarnya hanya punya satu cara untuk memasuki gerbang perang Sekarang, dengarkan baik-baik, semua yang akan kukatakan selanjutnya penting Petik 2 titik 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 petik 2 Suara Jiang Yudi menyebar ke seluruh kelas Di sisi lain, Sulang mengikuti Ansin dan meninggalkan Gunung Sangyang Namun, melihat ke arah yang dituju Ansin Itu bukanlah tempat di mana gedung akademis berada Guru Ansin Sulang bertanya dengan sedikit aneh Kita mau kemana? Keluar kota? Jauh di Pegunungan Wolong Ansin tersenyum Karena kamu sudah menjadi muridku, tentu saja aku ingin memberimu hadiah Hadiah? Hadiah apa yang ada di Pegunungan? Sulang mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu Mungkinkah itu semacam harta karun? Tidak salah jika dikatakan bahwa itu adalah harta karun surga, material, dan bumi Ansin tersenyum dan mengangguk Karena yang ingin kuberikan padamu adalah api yang aneh Api yang berbeda Sulang terkejut, dan dia tidak menyangka Ansin akan memberinya hadiah ini Tidak buruk Sebagai seorang alkemis, kamu pasti memiliki api yang bisa kamu tangani Meskipun kamu memiliki teknik atribut api tingkat tinggi Itu bukanlah api yang paling cocok untuk alkimia Api abnormal yang akan kukirimkan kepadamu disebut api siwe wuding Suhu dan bentuknya dapat berubah Itu paling cocok untuk memurnikan pil Ansin tersenyum tipis dan berkata Kamu tidak perlu khawatir tidak dapat memurnikan api alien Karena api alien adalah jenis api baru yang sangat mudah dimurnikan Api baru Sulang terkejut Lalu mengapa kamu tidak memurnikannya? Tuan Aku telah memurnikannya Tetapi tempat itu sangat ajaib Setiap seratus tahun, api akan mengembun di sana lagi Bunga krep mirtel Yang telah mengembun dalam seratus tahun terakhir Telah disempurnakan olehku Ansin tersenyum dan menggoyangkan jari-jarinya Dan api ungu muncul di udara seperti asap Itu dia Sulang mengambuk tiba-tiba Dan segera menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya Tuan, apakah Anda berusia lebih dari seratus tahun? Ya, apakah itu aneh? Ada banyak monster berusia lima ratus tahun di akademi Kami yang berusia lebih dari seratus dua puluh tahun adalah orang-orang yang benar-benar muda Jalan seni bela diri dikultifasikan ke tingkat yang tinggi Dan rentang hidup prajurit akan meningkat secara signifikan Tahun-tahun yang panjang di mata orang-orang biasa Hanyalah sekejap di mata para ahli seni bela diri Ansin tersenyum tipis dan berkata Tentu saja, saya belum mencapai tingkat itu Itulah yang saya katakan Sulang mengambuk dan bertanya Kalau begitu, guru, karena energi spiritual telah pulih selama dua ribu tahun Apakah ada prajurit yang selamat sejak saat itu? Tidak ada seorang pun yang telah hidup selama dua ribu tahun Tetapi hidup selama lebih dari seribu tahun Ansin berkata dengan sangat positif Sejauh yang saya tahu, ada lebih dari satu orang Berbohong berisik, hidup selama lebih dari seribu tahun Sulang tertegun pada dirinya sendiri Sangat mengagumkan Siapakah orang-orang ini? Para leluhur dari tiga keluarga tersembunyi Dan pendiri Akademi Seni Bela Diri Suanyuan kami Juga pendiri Aliansi Seni Bela diri Yan Sing Sing Ansin berkata Selain itu, pasti ada bos super tersembunyi lainnya Lebih dari seribu tahun Sulang mengangguk dan berkata Aku tidak tahu tingkat kultifasi mereka Sejauh yang aku tahu Pendahulu Yan Sing Sing telah berhasil menembus alam Valkyrie Ansin menunjukkan kekagumannya Justru karena dialah yang mengendalikan klan Feng Ling di Benua Changlan Sehingga bintang biru kita dapat memiliki lebih banyak kesempatan untuk bernapas Wilayah Valkyrie, Benua Changlan Disanalah ras roh angin berada Sulang terkejut Tapi bukankah itu waktu dan ruang yang lain? Bagaimana mungkin senior Yan Sing Sing ada disana? Ya, tempat klan roh angin berada adalah Benua Changlan Benua Changlan adalah dunia super yang sejuta kali lebih besar dari bumi Di Benua Changlan, baik konsentrasi energi spiritual maupun sumber daya kultifasinya melampaui bintang biru kita Dan justru karena ini, ada banyak ras yang kuat di Benua Changlan Dan peradaban seni bela diri lebih makmur Di Benua Changlan, tingkat dewa perang tidak lebih dari memasuki rumah Dan ada tiga alam Wuxieng, Wuxian, dan Wudi di atas mereka Dan sejarah peradaban seni bela diri di Benua Changlan adalah puluhan ribu tahun Dalam waktu yang lama, para master seni bela diri telah menciptakan latihan yang tak terhitung jumlahnya Banyak latihan di bintang biru kita yang diwariskan dari sana melalui celah-celah waktu dan ruang Saat ini, sebagian besar latihan yang diwariskan dari Benua Changlan berasal dari ras roh angin Ada banyak klan di Benua Changlan, dan klan Fengling hanyalah ras kecil di Benua Changlan Tentu saja, meskipun klan roh angin tidak menonjol di Benua Changlan Mereka masih terlalu kuat bagi kita manusia bintang biru Ada pun mengapa Yan Xing Xing berada di Benua Changlan Itu karena kita menemukan celah dalam ruang dan waktu Celah ruang waktu ini tidak diketahui oleh ras roh angin, dan itu ada di tangan kita untuk pertama kalinya Melalui celah dalam ruang dan waktu ini, Yan Xing Xing senior memimpin elit manusia untuk membangun benteng di Benua Changlan Setiap tahun, Akademi Seni Bella diri Suanyuan akan mengirim siswa paling elit ke Benua Changlan untuk berlatih Jika kamu cukup berprestasi, murid, maka kamu memiliki kesempatan untuk melakukan perjalanan ke Benua Changlan Dan untuk berlatih kultivasi, itu adalah tempat yang paling cocok untuk berlatih seni bela diri An Xin berkata banyak dalam satu tarikan napas, dan Su Lang tercengang Butuh waktu lama sebelum Su Lang mencerna informasi dalam kata-kata An Xin, bernapas sedikit berat tanpa sadar Tidak akan lama, sumber daya di Blue Star sama sekali tidak dapat mendukungku untuk meningkatkan fungsi sistem Tetapi jika aku menginjakan kaki di Benua Changlan, dengan sumber daya Benua Changlan, aku pasti akan membuat perkembanganku lebih cepat Lebih jauh, klan Fengling ada di Benua Changlan, dengan kata lain, Jiruk Sue dan Murong Sian Sian ada di sana Kupikir akan sulit untuk melihat kengerian lagi, tetapi aku tidak menyangka akan ada jalan seperti itu di Akademi Seni Bella diri Suanyuan Memikirkan hal ini, Su Lang telah membuat keputusan, dia harus pergi ke Benua Changlan Namun, dia masih memiliki pertanyaan di dalam hatinya, dia harus berkata Tuan, kamu mengatakan Benua Changlan sangat makmur Su Lang mengerutkan kening dan bertanya, mengapa Roh Angin datang untuk menyerang tanah proyektil bintang biru kita Aku juga tidak tahu ini An Sin menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi klan Roh Angin menyerang, pasti ada rahasia besar di bintang biru Rahasia besar, rahasia yang cukup untuk membuat Roh Angin didambakan Su Lang mengangkat alisnya, dan minat yang kuat muncul di hatinya Pada saat ini, keduanya telah mencapai pintu Akademi Seni Bella diri Suanyuan An Sin melambaikan tangannya, dan pesawat aura yang sangat keren muncul di depannya Wow, tampan, Su Lang membelai pesawat Reiki dan memujinya Jika kamu suka, aku akan memberimu satu di masa depan An Sin tersenyum pada Su Lang, ayo, ayo duduk di sini dan pergi ke Pegunungan Wolong Setelah itu, dia menyalakan pesawat aura dan duduk di kokpit Wah, ada seorang guru yang sangat keren Su Lang menyeringai, lalu juga duduk di kabin penerbangan Seketika, pesawat aura membentangkan sayapnya dan terbang keluar seperti kilat Pada saat yang sama, Akademi Seni Bella diri Suanyuan Di sebuah vila mewah Apa? An Sin menerima seorang murid Seorang lelaki tua dengan wajah muram tampak terkejut dan berulang kali bertanya Murid itu membuat obat dengan kualitas yang sempurna Di depannya, berdiri seorang siswa emas Ya, mentor Owen Yao Murid itu akan mengikuti instruksi Selalu memperhatikan An Sin dan menyaksikan semuanya An Sin menerima siswa laki-laki bernama Su Lang sebagai murid tertutup di tempat Siswa emas itu berkata dengan hormat Selain itu, An Sin tidak menyelesaikan kelasnya Jadi dia pergi dengan murid barunya Terima kasih telah menonton!